Kita baca Masmur 78, ayat 1-8 secara berbalasan sesuai dengan penulisannya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkelah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari jaman perubakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak mesembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yaakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita dipintahkannya. Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir telah bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya. Dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakanlah. Ala Bapak, anak dan roh kudus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan dulu kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema kita ialah tanda anak-anak Allah. Dan tandanya ialah percaya. Kalau minggu lalu kita belajar tanda anak-anak Allah. Ialah hidup dalam penyucian diri. Hari ini kita belajar tanda anak Allah ialah percaya. Kata percaya bukan sesuatu yang baru. Percaya sudah menjadi kosa kata kekristianan sejak jaman, nenek moyang kita. Sejak jaman Adam. Sehingga kata percaya bukan sesuatu yang baru. Kata percaya selalu dihubungkan dengan iman. Dan dalam konsep Ibrani sebelas, iman itu adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Padahal disitu ada kata bukti. Dalam dunia pengadilan, saudara-saudara, bukti itu mesti bisa diukur. Minimal ada dua atau tiga bukti untuk mensahkan sebuah proses pengambilan keputusan. Dan itu bisa dihitung, bisa dilihat, bahkan bisa diraba. Bisa didengar banyak orang. Dalam perjanjian baru, bukti juga disampaikan oleh rasul-rasul ketika mereka disebut sebagai saksi yang menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah tidak sekedar menyaksikan, menceritakan perbuatan Allah tapi mereka juga adalah evidence atau bukti. Sehingga Petrus pernah berkata, kami adalah bukti bahwa Kristus yang kami sembah itu hidup. Jadi, saudara-saudara, iman itu atau percaya itu adalah mempercayakan diri. Ingat, percaya itu beda dengan mempercayakan diri. Percaya kepada Allah itu satu soal yang lain. Tapi soal yang lain ialah apakah ada tindakan mempercayakan diri kepadanya. Sejumlah ilustrasi pernah diceritakan, kita percaya kepada penerbangan tertentu, pilot tertentu, pesawat tertentu, kita mempercayakan diri kepada pesawat itu untuk membawa kita ke tujuan. Beberapa kali sering saya katakan, kami hamba-hamba Tuhan, kalau berpergian bersama, itu menyerahkan diri kepada sopirnya, menyerahkan diri kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas perjalanan. itu yang namanya tidak hanya percaya, tetapi mempercayakan dirinya. Amsal 3 ayat 5 juga bicara, bahwa janganlah menaruh bersandar pada pengertian sendiri, tetapi akui lah dia. Jadi, saudara-saudara, Alkitab penuh dengan semua peristiwa, orang percaya, tetapi juga mempercayakan diri. Ada sejumlah tokoh Alkitab yang bisa kita sebutkan. Misalnya, Abraham, dia tidak hanya percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah. Isaac percaya kepada Bapaknya, dan dia mempercayakan dirinya kepada Bapaknya untuk disembelih kepada Tuhan. Nuh percaya kepada Allah, dan karena itu dia mempercayakan hidupnya untuk mempersiapkan bahtera bagi keselamatan generasi. Daud, dia percaya kepada Allah, dan karena itu dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya, sehingga dia mengucapkan sejumlah peristiwa, Allah itu gunung batuku, Allah itu periseku, Allah itu tempat perteduhanku. Musa, bahkan dalam nyanyian pujian Musa dalam Masmur 90, dia berkata, Tuhanlah tempat perteduhan kami turun temurun. Bahkan ada suatu peristiwa yang sangat menarik, yang janda di Sarfat. Dia bukan orang percaya, tetapi dia mempercayakan diri kepada pengucapan Nabi Elia untuk menyerahkan segenggam tepung dan sedikit minyak di muli-muli. Dan itu yang disebut tidak hanya percaya, tapi mempercayakan hidup. Dalam pernyanyian baru kita temukan murid-murid, mereka meninggalkan orang tuanya, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka, dan mempercayakan diri kepada Yesus untuk dilatih. Kita juga ingat seorang perwira dalam Matius 8, ketika dia bilang kepada Yesus, ucapkan saja sesuatu. Tidak usah datang ke rumahku, karena ucapanmu, firmanmu, apa yang kau ucapkan akan terjadi. Dan terjadilah. Itu yang disebut percaya. Dan karena itu banyak sekali tanda-tanda yang Tuhan kerjakan. Tanda-tanda yang Tuhan lakukan buat orang-orang Israel. Tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan dalam pelayanan Yesus selama tiga setengah tahun. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan itu. Yang Yohanes menulis dalam Yohanes 10, 37, 38. Kalau kamu tidak percaya kepada aku, percayalah pekerjaan-pekerjaan yang kamu lihat ini. Ada mujizat kesembuhan, ada pemulihan hati, ada orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan itu semua tanda-tanda yang Tuhan kerjakan untuk meyakinkan bahwa dia tidak hanya mengucapkan perkataan, tetapi dia juga bertindak untuk membuat orang-orang semakin percaya. Nah orang Israel dalam perjalanan kita tahu bahwa mereka tidak fokus kepada alas sumber hidup. Tapi mereka selalu fokus pada mujizat-mujizat. Mereka fokus hanya pada tiang awan, tiang api. Mereka fokus pada mana. Mereka fokus pada air yang keluar dari batu karang. Dan akibatnya ketika tidak terpenuhi pada waktu-waktu yang pas, mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka fokus pada Musa. Dan ketika Musa naik ke atas gunung 40 hari, berjumpa dengan Tuhan, mereka berubah. Jadi saudara-saudara, kejatuhan manusia, kegagalan manusia, bukan oleh karena tidak percaya. Mereka percaya. Tetapi tidak mempercayakan diri kepada Allah. Nah dalam seluruh peristiwa itu, kita lihat pembacaan kita, penulis Masmur 78, disebut nyanyian pujian asaf. Adalah sebuah kelompok dari Bani Gideon yang suka membuat semacam syair atau puisi untuk menceritakan kebesaran-kebesaran Allah dan apa yang harus dikerjakan dari generasi ke generasi. Ya mestinya Masmur 78 ini, waktu kita baca, tidak baca seperti biasa. Mestinya dinyanyikan. Karena memang ini nyanyian. Masmur itu sendiri artinya puji-pujian. Nah mari kita perhatikan pembacaan kita hari ini yang menjawab bagaimana caranya supaya iman percaya itu tetap berlangsung sekalipun terjadi perubahan generasi, sekalipun terjadi perubahan-perubahan terus-menerus. Tetapi saya percaya saudara-saudara dan saya harap saudara-saudara juga percaya. Saya yakin saudara juga percaya. Dunia bisa berubah. Bahkan bumi bisa bergeser. Pernah terjadi di palu tsunami dan satu istilah baru bumi itu, tanah itu bergeser sampai ratusan meter. generasi silih berganti. Kepemimpinan silih berganti. Generasi-generasi terus terjadi perubahan demi perubahan. siang malam berganti. Tetapi satu yang tidak berubah, tidak pernah berubah, yaitu teritunggal Allah dan itu tidak pernah berubah. Allah tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Roh Kudus dan perenannya tidak berubah. dan firman Allah yang dimanifestasikan dalam pengertian manusia pun tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia itu kekal dan dia memelihara, dia memantau, dia mengendalikan segala sesuatu termasuk manusia ciptaannya. Dan karena itu dia tidak berubah. jadi apapun perubahan, apapun situasi, bahkan termasuk pandemi dunia sekarang, tidak sanggup mengubah otoritas Allah. Dan itu kita punya keyakinan yang kokoh. Nah sekarang kita perhatikan, bagaimana caranya supaya keyakinan percaya itu tidak mengalami tidak mengalami perubahan. Perhatikan Masmur 78 ayat 1-7. Penulis Masmur ini dipercaya sebuah nyanyian yang diperoleh di Istana Raja. Dan karena itu ditulis untuk memperingatkan orang Israel bahwa kalian ada dalam sejarah bangsa, sejarah perjalanan bangsa, sejarah perjalanan gereja, sejarah perjalanan manusia, seringkali sejarah manusia, kita mengurusi hubungan sesama manusia, kita mengurusi hubungan sesama suku, kita mengurusi hubungan sesama warga. Tetapi banyak orang termasuk orang Israel tidak konsisten mengurusi hubungannya dengan Tuhan. Dan karena itu Masmur ini ditulis untuk memperingatkan mereka. Kenapa perlu diperingatkan? Karena kamu pernah mengalami bencana demi bencana. Kamu pernah mengalami peristua Mesir 400 tahun. Kamu pernah mengalami Padanggurun 40 tahun. Kamu pernah mengalami pembuangan dari Yerusalem. Kamu pernah mengalami Babylonia. Dan itu sangat menyakitkan supaya peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi lagi buat generasi yang baru. Maka ini diperingatkan. Kepada siapa? Untuk diceritakan kepada generasi demi generasi. Kepada anak cucu. Problemnya ialah apa yang digunakan perhatikan saudara-saudara lihat Alkitab saudara ayat satu Pasanglah telinga untuk pengajaranku. Berarti yang pertama dia minta supaya pasang telinga. Pasang telinga itu bukan telinga kita dicopot ditaruh di ruang tertentu lalu kita ambil dan pasang. Tapi bicara tentang perhatikanlah bukan sekedar hear bahasa inggris tapi listen dengarkanlah. Jadi telinga adalah gerbang kepercayaan. Mendengar 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 kegagalan demi kegagalan karena orang tidak mau mendengar. Keruntuhan rumah tangga karena pasangan tidak saling mendengar. Anak-anak banyak yang kacau karena tidak mau mendengar. Bahkan Yesaya berkata mendengar sebagai seorang murid. Sudara-sudara kita ingat peristiwa konfigurasi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung di sebelah kiri-kanan itu ada dua tokoh terkenal Musa dan Elia. Pertanyaannya kenapa bukan Abraham di sebelah kiri atau Nuh sebelah kanan kenapa bukan Daniel kenapa bukan Sakaria kenapa bukan Daud tetapi Musa dan Elia karena dua pemimpin ini disuruh memimpin umat dan banyak umat yang tewas karena perkataan-perkataan alam melalui Musa tidak didengar oleh umat. Apa yang disampaikan Elia tidak didengar oleh umat dan karena itu banyak yang tewas dalam perjalanan dan karena itu ketika konfigurasi Yesus di atas gunung suara dari sorga berkata inilah anakku yang kukasihi dengarkanlah dia kalau di sungai Yordan inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan tetapi di gunung itu inilah anakku yang kukasihi dengarkanlah dia kenapa dengar Musa memberitakan firman tapi Musa bukanlah firman itu Elia beritakan firman tapi Elia bukanlah firman tapi Yesus bukan hanya beritakan firman tapi dia adalah firman dia adalah kehidupan dia adalah hidup dia adalah jalan dan karena itu dengarkanlah dia problem kita ialah Yesus secara fisik sudah tidak bersama kita tetapi dengar saya kasih tahu dia telah menjadi daging firman itu menjadi daging Yesus yang diam diantara kita dia sudah kembali ke sorga tetapi kita hidup dengan firman nya dan firman itu adalah Kristus maka dengarkanlah firman Allah dengarkanlah firman Allah dengarkanlah berita baik dengarkanlah kabar baik dan selalu saya katakan gereja tidak hanya gudang kabar baik tapi gereja adalah stasiun pemancar kabar baik gereja adalah mercusuar dimana mengarahkan kapal-kapal tidak hanya untuk sampai tujuan mereka tidak kandas dalam perjalanan dan karena itu dengarkanlah telinga untuk mendengar bicara tentang tiga hal yang pertama yang pertama bicara tentang kerinduan untuk mengalami kebenaran secara konsisten yang kedua telinga juga bicara tentang kepekaan mendengar suara Tuhan dibandingkan dengan suara-suara yang lain dan yang ketiga telinga bicara tentang kerendahan hati orang-orang besar tidak mau dengar orang-orang kecil kita selalu minta orang kecil mendengar orang besar tapi sudah pelajari Yesus bahkan sampai ada seorang pria Bartolomeus yang buta di tengah kerumunan masa di tengah gelombang masa yang besar Yesus tetap mendengar ada satu suara Yesus anak Daud Tolonglah aku di tengah gelombang yang keras dan kencang dia masih mendengar suara Petrus dan saya juga percaya dalam situasi pandemik dengan ketakutan kecemasan kekhawatiran yang begitu hebat hiruk pikuk segala macam kegiatan sosial politik saya percaya Tuhan juga mendengar saudara dan saya dia dengar kita dia tidak memalingkan telinganya dia pasang telinganya untuk mendengar kita doa-doa kita dia dengar apapun bahasa bagaimana caranya engkau mengungkapkannya dalam hati maupun dengan mulut dia dengar karena mendengar itu membangkitkan belas kasihan terhadap orang lain banyak keluarga yang kacau balau banyak keluarga yang rusak bukan karena suaminya kurang gagah bukan karena istrinya kurang cantik bukan karena mereka kekurangan uang dan sembako tapi karena tidak saling mendengar saya punya pengalaman menarik saya dulu gembala sidang kemudian pimpin sinode dan biasanya di sinode kita itu memutuskan bahwa hari Senin itu hari libur pendeta itu udah paten udah jadi kalau hari Senin libur tidak melayani tidak ke kantor sinode jadi kalau ada ibu liur sampaikan sesuatu pak tolong bikin ini jawabannya selalu Senin padahal ini baru hari Selasa hari Rabu lagi ibu libur bilang pak tolong urus ini dulu Senin nanti hari Jumat pak bagaimana dengan urusan ini nanti hari Senin sehingga saya oleh seorang teman saya dari Amerika memanggil saya Master Monday karena selalu hari Senin saya tidak tahu bapak punya hari apa satu kali saya lagi membaca membaca anak-anak di kamar waktu itu mereka masih SMP Kevin masih di SMP Yanson sudah SMA lalu ibu liur itu sedang masak di dapur dan dia tidak bisa tinggalkan masakannya hanya minta tolong saya untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkan saat ini ketika ibu liur panggil pak tolong ambil ini dulu mami perlu sekarang tiba-tiba saya dengar suara dari kamar bukan suara dari sorga dari kamar suara dari kamar itu bilang begini Senin waduh itu saya merasa seperti garam dibuang ke laut saya tidak marah ibu liur langsung begini merasain dari rupanya bertahun-tahun anak-anak saya memperhatikan saya punya alibis dan ketika mengikuti pemulihan pria saya mengubah sekalipun tidak sempurna dan saya mau mendengar mendengar istri mendengar anak-anak adalah cara kita menyembuhkan mereka memulihkan mereka membuat mereka berharga di hadapan kita siapa yang anda dengar berarti dia berharga di matamu dan kalau anda ingin didengar dengarkanlah orang itu artinya pasanglah telingamu yang kedua perhatikan ayat berikutnya ayat 2 aku mau membuka mulutku untuk mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala mulut mulut itu bukan sekedar mulut ini tapi mulut itu yang dimaksudkan adalah lidahmu dan kita sudah pernah dengar firman tentang kuasa lidah dia bisa menghanguskan mematikan tapi juga bisa membangkitkan dia mengendalikan dan perhatikan mulut ini gunanya apa mengucapkan amsal dan teka-teki saudara istilah amsal itu hikmat-hikmat yang tidak ditemukan di teks-teks buk tapi amsal itu adalah hikmat-hikmat yang diperoleh dalam perjalanan pesiarahan iman hikmat-hikmat itu ditemukan dalam sekolah kehidupan sehari-hari tetapi teka-teki bicara bukan sekedar teka-teki siapa nama ini ini artinya apa bukan teka-teki bicara tentang ilmu pengetahuan yang sangat tinggi karena dipercakapkan di istana-istana raja sebelum mengambil keputusan bahasa kita sekarang disebut diplomasi tingkat tinggi berarti apa saudara-saudara mulut ini dia hanya mengucapkan kebenaran firman Allah mengucapkan hikmat-hikmat yang menjadi kehidupan buat generasi-generasi tapi juga membuka rahasia-rahasia iman yang begitu hebat sehingga Daniel 12 ayat 3 berkata kamu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit yang tetap percaya karena menuntun banyak orang kepada kebenaran karena itu pastikanlah supaya iman itu tetap konsisten orang tetap percaya tidak hanya mendengar tapi ucapkanlah di rumah di jalan di mana-mana dan orang-orang Israel diajarkan dalam ulangan 6 ayat 4 5 6 7 8 dengarkanlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap 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 dan itu disuruh diajarkannya berulang ulang saya ulangi berulang ulang kepada anak-anakmu pada waktu yang kau tidur pada waktu yang kau berbaring pada waktu yang kau berjalan jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tidak ada waktu karena dalam perjalanan dalam aktivitas hidup sehari-hari ikatkan pada tanganmu dan tempelkan pada pintu gerbang rumahmu sebagai peringatan-peringatan mengapa diulang-ulang mengapa ditempelkan di tangan mengapa ditempelkan di pintu gerbang rumah karena kecenderungan manusia beralih fokus karena ada sejumlah tawaran-tawar yang lain dan karena itu berulang-ulang sehingga Hagai berkata Hagai institut bukan Hagai Alkitab dia berkata repetisi adalah induk dari segala perubahan pengulangan 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 Yesus sendiri mengajar murid-murid ketika dia bangkit dalam kisah satu ayat tiga dikatakan dia selama empat puluh hari menunjukkan bahwa dia hidup dan dia berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada murid-murid berulang-ulang itu saya sudah pernah terangkan karena tiga alasan alasan pertama sesuatu yang diulangi itu penting dia amat sangat penting itu alasan pengulangan alasan yang kedua karena kita punya kecenderungan untuk lupa dan berhalif fokus kepada yang lain dan yang ketiga coba semua taruh tangan di kepala semua boleh taruh tangan di kepala tekan kepalanya tekan naga kuat dan kepala itu keras jadi pengulangan itu karena alasan pertama penting alasan kedua kamu suka lupa dan alasan ketiga karena kamu keras kepala atau bahasa kita buat orang Israel tegar tengkuk dan karena itu harus diulang ulang ulang kita tidak bisa ketemu offline dan itu tidak usah disesali tetapi bukankah media teknologi bukankah semua fasilitas teknologi tersedia tersedia supaya kita mendengar ulang satu minggu yang lalu saya dinyatakan dokter untuk tidak memandang cahaya karena bisa mengganggu vertigo atau menciptakan vertigo lalu kemudian jalan keluarnya apa bukan tidak membaca Alkitab bukan tidak membaca tapi saya hidupkan audio Alkitab untuk mendengar jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak mendengar bagaimana dengan orang kalau tidak pendengar bagus tulis di papan bisa dilihat suruh anak-anak bacain kalau kita dapat semua video video youtube yang kita mulai ulang-ulang mendengar pemilihan presiden amerikalah idol kita mendengar artis-artis inilah kerusuhan di mana-mana tapi kalau periksa youtube-youtube di mana-mana pendengar firman itu cuma sekali hari minggu tapi dia tidak putar ulang lagi saya sendiri sebagai penghutbah dimanapun saya berhutbah saya putar ulang berkali-kali mendengar khutbah saya sendiri tidak hanya untuk mengevaluasi tapi juga untuk memeriksa apakah ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan firman Allah jadi mari kita mengucapkan hikmat-hikmat Allah menceritakan kemuliaan Allah yang ketiga yang ketiga perhatikan pada ayat yang kelima ditetapkannya peringatan-peringatan diperintahkannya diperkenalkannya kepada anak-anak mereka untuk menunjukkan supaya perhatikan ayat 6 dan 7 tujuan dari panca indera yang digunakan supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian ada tanggung jawab orang tua untuk mewariskan kebenaran kepada angkatan yang kemudian supaya anak-anak yang akan lahir kelak cucu-cucu kita cicit kita bangun dan menceritakan juga kepada anak-anak mereka firman Allah terus bergulir sampai hari kedatangan Yesus generasi silih berganti tapi tanggung jawab kita ialah terus menerus menggulirkan kebenaran kebenaran supaya anak-anak kita dan cucu-cucu kita setiap generasi tetap konsisten saudara saya mau tanya perhatikan dimanakah keturunan Firaun adakah keturunan Firaun sampai sekarang sudah tidak ada adakah keturunan Herodes tidak ada adakah keturunan Pilatus tidak adakah keturunan Abraham anda dan saya adakah keturunan Daud anda dan saya bahkan Yesus disebut anak Daud kenapa semua generasi yang hilang karena tidak mendengar dan mengakui dan hidup dalam kebenaran firman Allah jadi kalau anda mau keluargamu anda mau anak cucu cicitmu tidak ada cara lain yang lebih hebat kecuali firman Allah menjadi kekuatan yang mengubah hidup mereka ayat 7 supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah bicara apa hati mereka tetap berpaut kepada Allah supaya mereka tidak lupa perbuatan perbuatan Allah tetapi mereka memegang perintah perintahnya dan ayat 8 diperingatkan dan jangan seperti nenek moyang mereka angkatan penurhaka angkatan pemberontak angkatan yang tidak setia angkatan yang jahat hatinya jadi saudara perhatikan betapa hebatnya kuasa firman Allah betapa hebatnya tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi orang tidak banyak lagi mendengar firman karena itu tidak heran terjadi kekecohan dimana hari ini kita belajar prinsip prinsip tentang tanda anak-anak Allah tandanya tidak hanya percaya tapi mempercayakan diri bagaimana caranya telinga telinga mendengar mulut mengucapkan kebenaran hati menyimpan segala sesuatu dan dengan demikian mereka mempercayakan diri dan terjadi regenerasi dengan satu nilai yang kuat bukan regenerasi barang karena barang ada kadeluarsanya semuanya kadeluarsan bahkan pernikahan kita bisa berakhir karena kematian tetapi generasi baru akan terus menerus mengkulirkan memultiplikasikan kebenaran Allah saya mau tutup khutbah ini dengan mengutip prinsip dalam Roma pasal 10 mari kita buka ayatnya sebagai ayat menutup khutbah kita hari ini atau renungan kita hari ini yaitu dari kitab Roma Roma pasal 10 mulai dari ayat 13 perhatikan ayat ini saya pelan-pelan menuntunnya Roma pasal 10 mulai dari ayat 13 sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Pengutusan bukan sekedar untuk hamba Tuhan Pengutusan tidak sekedar untuk penatua diakan Pengutusan itu bagi semua orang yang ditebus oleh darah Kristus Dan karena itu perhatikan Roma 10 ayat 9 Di atasnya ayat 8 Tetapi apakah katanya Ini firman itu dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Di dalam hatimu Itulah firman-iman yang kami beritakan Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku Dan diselamatkan karena kitab suci berkata Barang siapa yang percaya kepada dia Tidak akan dipermalukan Haleluya Saudara-saudara Kita tidak akan pernah dipermalukan Karena kita percaya kepada Tuhan Yang percaya firman Tuhan hari ini boleh lembekkan tangan Saya ingin lihat bahwa memang kita orang-orang tidak dipermalukan Anda dan saya tidak dipermalukan Dan Allah begitu dasyat dalam hidup kita Mungkin ada diantara kita yang sudah pernah kam serdam Yang sudah pernah kam serdam Boleh angkat tangan Tunggi Tuhan Ada yang angkat tangan kanan berarti benar Yang angkat tangan kiri itu berharap Saudara Saya pernah ke Amsterdam Dan ada satu gang kecil Gang itu tidak bisa masuk mobil Hanya boleh pejalan kaki Dan sepeda Dan itu gang itu ramainya bukan main Panjang Dia semacam gang-gang di Tanah Abang Atau di Senin begitulah Ya dia semacam gang dari sekretariat keluar itu Tapi kiri-karannya itu ada orang jual-jual barang yang mewah-mewah Intan permata yang mahal harganya barang bermerek Sampai barang-barang pikisan Dan dari semua yang dijual itu Ada sejumlah lukisan Ada sejumlah karya seniman Yang sangat mencengangkan Tapi juga sangat memalukan Ada gambar Yesus Atau lukisan Yesus dengan murid-murid yang telanjang mula Ada gambar Yesus dan Maria dan Martha yang setengah telanjang Sambil Maria dan Martha meletakkan dada mereka di paha Yesus Ada gambar Yesus Ada lukisan Yesus Seolah-olah sedang berjumpa dengan Maria Magdalena Dan banyak bentuknya Bahkan setiap minggu Ada pertemuan para neolog roh Para saintis Untuk mempersoalkan Ada yang berkata Yesus itu Anak haram Dia tidak punya bapak Dan seterusnya Dan seterusnya Dilakukan oleh orang-orang yang mencela dan menghina Dan ada hamba-hamba Tuhan di Belanda Ada gereja di Belanda Tidak pernah memprotes Tidak mempersoalkannya Bahkan kami sendiri waktu itu Saya salah satu Yang juga agak kaget dan shock Lalu diskusi itu berlanjut Dan itu juga diceritakan oleh seorang dosen ST Jakarta Dr. Andar Ismail Karena dia pernah kuliah di sana Orang-orang Kristen yang pernah ke Belanda Terutama dari Indonesia Pasti datang ke situ Kenapa? Bukan melihat gambar-gambar itu Karena itu daerah pasar yang betul-betul Bisa memiliki apa saja Gereja tidak memprotesinya Hamba-hamba Tuhan Tidak perlu melakukan suh atau Menuntut Kenapa? Karena pelecehan macam apapun Karya seni macam apapun Terhadap Allah Tidak pernah Merusak dan menggeser Allah Dalam Kristus Yesus Dan peranan Ruhunus Karena itu respons yang benar Ialah fokus hanya kepada Allah Yang menyelamatkan Israel Yang menyelamatkan Para pemimpin-pemimpin Tokoh-tokoh Perjanjian lama, perjanjian baru Dan dalam situasi sekarang ini Orang mempertanyakan Dimana Tuhan? Hari ini saya mau nyatakan Tuhan kita hidup berkuasa Dan tidak pernah berubah Perlecehan macam apapun Pertanyaan macam apapun Situasi macam apapun Allah kita Allah yang hidup Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub Dalam Yesus Kristus Allah yang mimpin Israel Keluari dari Mesir Dan memasuki Tanah perjanjian Allah yang menyatakan Hukum bagi mereka yang tidak Mau taat Dan yang mengasihi Orang yang mau taat Bahkan memberi ruang anugerah Bagi orang-orang yang bertobat Untuk datang kepadanya Karena itu Sekali lagi Hari ini Bikin komitmen yang kuat Aku percaya Coba semua ikuti saya Dengan mengepalkan tangannya Dengan mengucapkan di tempat masing-masing Sehingga sesi rumahmu mendengar Katakan Aku percaya Yesus Kristus Adalah Tuhan Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Dan Juru Selamat Kribadi saya Kribadi saya Keluarga saya Keluarga saya Kereja saya Kereja saya Bahkan bangsa ini Bahkan bangsa ini Saya tidak akan bergeser Saya tidak akan bergeser Apapun keadaannya Apapun keadaannya Karena penyelamatan Allah Karena penyelamatan Allah Penting Amin Komitmen kita apa? Kalau Allah sudah menyelamatkan kita Allah menegus kita Komitmen kita ialah Dengar Ucapkan Simpan Dan menceritakan Perbuatan-perbuatan majai Tuhan Yesus menolong kita Engkau Tidak akan dipermalukan Bahkan engkau Dipermuliakan Bersama Dengan dia Haleluya Amin Mari Saya undang Semuanya berdiri Kita sambut Firman Tuhan Hidung Kesan 399 Mengikuti Yesus Keputusanku Menikuti Menikuti Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut saling, dunia ku tolak, ku ikut saling, dunia ku tolak, ku ikut saling, tetap teguh, tetap teguh. Mari kita berdoa menyerahkan firman Tuhan. Bapak terima kasih untuk firmanmu. Hambamu terbatas, umatmu juga terbatas, tetapi firman Allah tetap jaya. Kuasa Kristus membuat kami mengalami perbuatan-perbuatan ajaib, dan kami tetap percaya. Dan tidak hanya percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan terus menceritakan Tuhan, mewariskan Tuhan, dan semua kasih setianya, perbuatan ajaib kepada generasi, kepada generasi, sehingga setiap generasi tetap memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan firmanmu. Haleluya. Amen.